Sistem menanam cabai yang greenhouse. Cabai itu biasa karena kita belum ada Sistem menanam cabai yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan sangat tergantung kepada musim atau cuaca. Kalau hujannya terus menerus dan lebat, panennya gagal. Kalau panen gagal, suplainya sedikit, mintanya banyak, harga naik. Jadi sangat terpengaruh. Oleh karena itu, sekiranya jangka panjang kepentingan pertanian dan lain-lain, kita memang harus membangkan pertanian terutama cabai yang tidak begitu terpengaruh dengan cuaca. Tapi kalau telur, ayam, kemarin memang sempat mahal karena harga jagung sampai 8.000 rupiah, tapi hari ini jagung sudah 5 ribuan, 4.200-5.000. Oleh karena itu, ayam sudah cenderung. Rata-rata per kilo 40.000-39.000. Telur dari 32.000, sekarang 31.000-30.000, bahkan ada yang 29.000. Jadi panasunan itu harganya turun. Memang kalau beras, beras yang disediakan pemerintah, beras buluk itu bagus. Itu 11.000 yang SPHP, yang 14.000 beras premiumnya buluk. Harganya dijamin nggak naik. Tapi kalau carinya beras lokal, belum panen raya. Memang sudah nggak naik, tetapi belum turun. Harganya masih tinggi. Tapi lain-lain, kesederiannya lebih dari cukup. Termasuk saya kira masyarakat kita yang berlebaran, yang mau pakai baju baru, mau kena baru, sarung baru juga tersedia dengan cukup dan harganya ekonomis. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Klarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.